Kelabang Kelabang atau dikenal juga sebagai ipan merupakan salah satu dari beberapa hewan yang banyak ditakuti orang Alasannya karena memiliki bisa yang beracun Walau tidak mematikan namun bila tergigit kamu akan menderita sakit dan nyeri yang berkepanjangan Di sisi lain kelabang juga memang memiliki bentuk tubuh yang sedikit menyeramkan Tubuhnya panjang dan berbulu Di samping badannya pun terletak kaki-kaki yang jumlahnya sangat banyak Tak heran bila orang-orang sering mengusir kehadirannya dan mencari cara mengusir kelabang yang paling ampuh dan efisien Baik sebelum menonton video ini jangan lupa like dan subscribe Serta aktifkan notifikasi pada lonceng dengan cara klik tombolnya Agar bisa selalu update dengan berita-berita video terbaru dari saya Dan jangan lupa bagikan link video ini kepada teman-teman kalian semua Agar kita bisa saling memberi dan berbagi Terima kasih Cekidau Mitos Kelabang Selain berbahaya bagi tubuh dan punya penampakan menangkutkan Kelabang pun dipercaya identik dengan ilmu hitam Mitos Kelabang ini masih banyak dipercayai oleh sejumlah masyarakat Indonesia Konon kemunculan Kelabang alias Lipan di rumah merupakan bentuk santek yang dikirim oleh seseorang pada sang penghuni Di samping itu ada pula yang berpendapat bahwa kehadiran Kelabang merupakan pertanda buruk bagi sang yang punya rumah Tak cuma alasan di atas saja Ternyata Kelabang pun kerap dikaitkan dengan pertanda-pertanda dalam kehidupan Bila seseorang mengalami mimpi Kelabang Banyak yang mengartikan ini merupakan pertanda tak baik Salah satunya ialah mimpi melihat Kelabang yang merayap pada tubuh sendiri Arti mimpi Kelabang tersebut ialah orang tersebut harus berhati-hati Dan tak ceroboh dalam melakukan satu hal Sekian banyak konotasi negatif soal Kelabang tersebutlah yang menjadi alasan Mengapa orang sangat tidak menginginkan kehadiran Kelabang di rumah maupun di sekitarnya Kelabang sebenarnya punya habitat asli di luar rumah Mereka kerap berada di bawah batu Semak-semak ataupun tumpukan daun yang telah berguguran Kehadiran tumpukan daun dan semak yang lembab sangat disukai oleh Kelabang Inilah salah satu alasan dan penyebab munculnya Kelabang yang berada di rumah Di samping itu Ada kalanya juga mereka masuk ke dalam rumah untuk mencari mangsa Mereka kerap muncul dari sila-sela lantai maupun saluran air di kamar mandi Tak hanya itu Kelabang pun masuk ke dalam rumah karena ia ingin mencari makan Ada lima cara mengusir Kelabang yang mudah dilakukan Menangkap Kelabang bukanlah proses yang sulit Namun begitu seseorang butuh keberanian agar bisa melakukannya Ada beberapa cara mengusir Kelabang yang paling dasar dan mudah dilakukan Berikut lima di antaranya Tangkap Kelabang menggunakan Stopless Kelabang bukanlah hewan yang punya pergerakan cepat Itu sebabnya kamu bisa menangkap mereka dan langsung membuangnya ke luar rumah Supaya tidak bersentuhan langsung dengan Kelabang Sebaiknya gunakan Stopless untuk menangkap mereka Pastikan bahwa Stopless memiliki penutup agar bisa langsung mengurung Kelabang selepas ditangkap Nomor 2 Menyiram Kelabang dengan air panas Kelabang yang masuk ke kamar mandi bisa kamu usir dengan air panas Tenang Kamu tidak perlu menyirami hewan berkaki banyak ini secara langsung kok Bila kamu tidak memiliki water heater Cukup rebus air hingga mendidih Lalu tuangkan pada lantai kamar mandi Kelabang dijamin tidak akan muncul lagi di kamar mandi untuk beberapa lama Nomor 3 Memakai kapur anti serangga Sekarang begitu banyak kapur anti serangga yang bisa dibeli di pasaran Salah satunya termasuk pula kapur anti kelabang Cara mengusir kelabang satu ini dinilai sangat ampuh, murah, dan praktis Kamu hanya perlu mengerus kapur atau mencoret-coret area yang dilewati kelabang di dalam rumah Kelabang pun dijamin tidak akan merani lewat Nomor 4 Memakai kapur barus Kapur barus merupakan salah satu bahan kimia yang relatif aman digunakan Selain itu bisa dipakai mengusir serangga di rumah dan mencegah pertumbuhan jamur Kapur barus juga bisa jadi salah satu cara mengusir kelabang masuk ke dalam rumah Letakkan saja beberapa butir kapur barus di tempat lembab di dalam rumah termasuk di kamar mandi Jika kapur barus sudah habis memuai, ganti saja secara berkala Nomor 5 Menggunakan Insektisida untuk mengusir kelabang Walau bukan termasuk dalam kategori serangga, kelabang juga bisa dilengkang menggunakan insektisida dan juga pesticida Gunakanlah dosis insektisida yang tepat untuk rumahan, jangan untuk lahan pertanian Carilah insektisida yang mengandung bahan piretrin yang terbuat dari tumbuhan Selain itu, kamu pun bisa menggunakan insektisida berupa tanah diatom yang mudah didapatkan Jika jumlah kelabang di rumah sangat banyak, kamu bisa menggunakan metode pengusapan atau penyemprotan Ini dilakukan agar hewan berkaki banyak ini terkena dampak insektisida atau pesticida dengan cepat dan tepat Dan juga ada cara alami untuk mengusir kelabang masuk ke rumah Dengan menggunakan bahan-bahan alami Selain 5 cara mengusir kelabang dasar yang telah dijelaskan diatas, kamu pun bisa menggunakan alternatif lain Untuk mencegah hewan ini datang ke rumah Caranya ialah dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang bisa didapatkan di dapur Dan inilah dia bahan alami untuk mengusir kelabang Yang pertama, daun pandan Jika tidak ingin menggunakan insektisida yang banyak mengandung zat racun Gunakanlah pesticida berbahan alami seperti pasir, diatomit, dan asam borat Insektisida ini lebih aman untuk lingkungan dan juga para pengkuni rumah Namun sangat ampuh untuk membuat lipan mabuk dan akhirnya mati Kamu juga bisa memanfaatkan bahan ramah lingkungan lainnya Seperti daun pandan, cabai rawit, cuka, soda api, dan juga garam Kamu cukup menaruh salah satu bahan diatas Lalu letakkan di tempat yang dilalui atau menjadi tempat persembunyian kelabang 2. Irisan cabai rawit untuk mengusir kelabang Cabai rawit kerap digunakan untuk menambah rasa pedas dalam masakan Aromanya yang segar, menusuk, dan perih ternyata tak disukai oleh kelabang Itu sebabnya bahan ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu cara mengusir kelabang yang cukup ampuh Iris-iris tipis saja cabai rawit lalu taburkan pada area yang disinyalir tempat kelabang bersembunyi Ingat, cabai rawit dapat memberikan efek panas dan pedas bila terkena kulit Maka dari itu hati-hatilah saat menaburkannya 3. Taburkan merica Selain cabai segar, kamu juga bisa menggunakan versi yang telah menjadi bubuk Merica pun dapat memberikan efek yang sama sehingga dapat kamu gunakan juga Taburkan saja bubuk cabai atau merica yang sudah disiapkan ke sarang kelabang Saat ewan ini bergerak dan terkena bubuk pedas tersebut Mereka pun akan kesakitan dan mati Supaya lebih efektif, langsung taburkan bubuk tersebut pada tubuh kelabang Ingat, kelabang dapat menggigit kaki atau anggota tubuhmu yang lain Itu sebabnya sangat disarankan untuk menggunakan pelindung atau penutup tubuh Saat akan melakukan cara pengusiran ini 4. Menaburkan garam dapur Sama simpilannya seperti merica, garam dapur pun bisa dimanfaatkan untuk membasmi kelabang Cara yang digunakan pun sama Cukup menaburkan sejumlah garam ke sarang kelabang 5. Soda api Manfaat garam untuk mengusir kelabang ternyata akan lebih ampuh lagi bila ditambahkan bahan lain Bahan tersebut yaitu soda api dan cuka Ini bahan-bahan yang kamu perlukan 6 sendok makan garam dapur 6 sendok makan cuka putih Atau cuka masak 1,5 sendok makan soda api Masukkan seluruh bahan tersebut ke dalam wadah plastik dan aduk hingga merata Setelah membentuk pasta, oleskan pada bagian rumah yang kerap dilewati kelabang Kamu pun bisa mencampurkan bahan tersebut dengan 1 ember air untuk digunakan mengepel lantai rumah Ketiga bahan tersebut akan menghasilkan pasta dengan sensasi panas di kulit Maka dari itu gunakanlah sarung tangan karet atau plastik untuk menghindari kontak langsung Berikut ini adalah sebuah fakta unik tentang obat paling mujarab jika kita terkena sengatan dari hewan kelabang Dalam mitos zaman dahulu jika seseorang terkena gigitan kelabang Kamu mungkin tidak akan percaya dengan obat ini Tapi itulah fakta dan kenyataannya Jika seseorang terkena gigitan kelabang Air dari kelamin wanita bisa lho mengobati sengatan hewan ini Caranya dengan mengambil sedikit air tersebut Lalu mengoleskannya pada bagian tubuh yang kena gigitan kelabang Satu lagi, konon air liur dari ayam juga bisa mengobati sengatan kelabang ini Dengan cara mengambil air liur sang ayam dengan memasukkan bulu ayam ke dalam mulut ayam tersebut Lalu dioleskan pada tubuh yang terkena sengatan kelabang Percaya atau tidak dengan semua ini tergantung dari keyakinan kita masing-masing Yang jelas pada zaman dahulu ibu-ibu melakukannya jikalau anaknya terkena oleh gigitan kelabang Terima kasih buat anda yang telah menonton video ini Semoga bisa bermanfaat dan menjadi hiburan sebagai pengisi waktu luang anda Memberikan yang terbaik adalah tujuan kami untuk anda Providing the best is our goal for you Thank you Chem series Satu lagi Surat Museens Kenele Stream Terima 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 kasih telah menonton!